Intro Manusia tanpa cita-cita adalah mati Cita-cita tanpa kerja adalah mimpi Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi assolatu ala rasulillah Sahabatku pemirsa yang budiman insyaallah Saya tadi telah membaca salah satu tulisan menarik Motivasi karya Haji Ali Sadikin yang ditulis Pada tanggal 2 Juli 1977 Tepatnya di kota Jakarta Ada satu hal yang menarik ketika saya membaca teks Yang berada dalam batu yang besar ini Bahwa cita-cita Saudaraku yang budiman Terutama para remaja yang berbahagia Bahwa sesungguhnya cita-cita Merupakan satu tujuan hidup manusia Manusia tidak akan mungkin hidup tanpa cita-cita Kenapa? Karena manusia Allah berikan anugerah gharizah baka Apa itu gharizah baka? Hasrat untuk memenuhi eksistensi dirinya Sahabatku yang berbahagia Bahwa ternyata Kalau kita ingin menjadi manusia yang paripurna Kalau kita ingin menjadi remaja yang perkasa Yang Allah cintai Maka caranya adalah Wujudkan cita-cita Tidak mungkin ada kesuksesan tanpa cita-cita Dan tidak mungkin ada proses yang benar Tanpa adanya cita-cita Sahabatku yang budiman Bukankah orang-orang besar yang lahir Akibat cita-cita yang ia miliki Bukankah orang-orang besar itu lahir Dimunculkan oleh dirinya sendiri Karena cita-cita yang ia miliki Sahabatku Mari kita buka lembaran sejarah Dahuru Muhammad Al-Fatih Ingin menjatuhkan Konstantinopel Dengan tangannya sendiri Sejak pada masa Khalifah Hingga pada masa Al-Fatih Tidak ada pemuda yang mampu Meruntuhkan Konstantinopel Tapi karena cita-cita Al-Fatih Maka Konstantinopel Beruntuh di tangan umat Islam Saudaraku yang budiman Tak jauh beda dengan kita Kalau kita ingin menjadi Masyarakat remaja-remaji Yang berguna Maka cara yang pertama Bukan dimulai dari proses yang baik Bukan Bukan dimulai dari uang yang banyak Bukan Bukan dimulai dari keluarga Dukungan keluarga Bukan Tapi ingin menjadi manusia yang berkualitas Mulailah dari cita-cita Sahabatku Mulai dari cita-cita Kemudian langkah mencapai cita-cita Sahabatku yang budiman Sebentar lagi kita akan melaksanakan tahun baru Apa yang terjadi pada masa tahun baru Sebelumnya Orang-orang beramai-ramai Menghidupkan mercum trompet Dan lain sebagainya Mereka berbahagia Bersunda gerau Akibat tahun baru Sehingga yang terjadi apa Kebanyakan remaja-remaji kita lupa Lalu apa sebenarnya Yang harus dilakukan di tahun baru Sahabatku Tahun baru 2017 ini Insya Allah Apa yang dapat kita lakukan Kita bentangkan sejadah Kita sholat menuju Allah Kita ambil bolpoin Kita ambil pena Kemudian kita catat cita-cita kita Di tahun 2017 Kita buat proposal hidup selama satu tahun Mesti ngapain kita Apa capaian kita Apa target-target kita Kita tulis dalam sebuah buku yang rapi Kemudian kita berikan itu kepada kedua orang tua kita Mak Ini cita-cita saya tahun ini Bapak Ini cita-cita saya tahun ini Bapak Mama Bapak Tolong doakan saya Orang yang berkualitas Akan mengawali langkahnya Dengan cita-cita yang baik Betapa banyak orang-orang pintar Orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa Tapi gagal akibat tidak punya cita-cita Sahabatku Sebagaimana Shaw Kibek pernah berkata Manusia yang merugi adalah manusia yang potensinya jauh lebih besar dibanding cita-citanya Cita-citanya kecil padahal sebenarnya ia dapat mencapai cita-cita yang besar Dan manusia yang super adalah manusia yang cita-citanya lebih tinggi dibanding kemampuannya Kalau cita-citanya segini Kemampuannya segini Insyaallah cita-citanya akan menyerap kemampuannya sehingga antara cita-cita dan kemampuan berimbang Tapi sebaliknya ketika cita-citanya hanya segini Tau-tau kemampuannya Jauh di bawah itu maka itu tidak akan tercapai saudaraku Oleh karenanya Yuk sama-sama Ingin menjadi manusia yang berkualitas Bangun keinginan dan cita-cita Lewati prosedurnya Kalau gagal jangan berputus asa Jangan pernah berputus asa hadas rahmat Allah Kecika cita-cita sudah terbangun Maka kegagalan itu hanyalah batu sandungan Untuk mencapai cita-cita ke arah yang lebih baik Percaya diri Bangun cita-cita yang positif Dan lewati dengan hal yang positif Mudah-mudahan Kalau begini Generasi muda kita Akan menjadi generasi muda Indonesia Yang berkualitas Insya Allah Demikian Wallahualam bisawab Sampai bertemu kembali Masih dengan saya Nela Luki Tentunya dengan tema-tema Yang lebih menarik Nantinya Insya Allah Wallahualam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax